Intro Saudara Polda Riau serah terimakan jabatan kepala bidang humas dan 3 kapul res di Riau kepada penjabat yang baru dilantik. Kapolda menyebutkan pemimpin harus menjadi idola yang memiliki konsep leadership dan juga follower. Serah terima jabatan kepala bidang humas Polda Riau dan 3 kapul res di jajaran Polda Riau diantaranya kapul res Rokan Hilir, Pelalawan dan Indragiri Hulu ini berlangsung Kamis pagi di Aula Tribarata Lantai 5, Mapolda Riau. Serah terima jabatan dipimpin langsung kapul res di Jajaran Polda Riau yang turut dihadiri seluruh para pejabat utama Polda Riau, para kapul res, kapul res tak sejajaran Polda Riau dan pengurus bayangkari Polda Riau. Serah terima jabatan ditandai dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas yang dilakukan pejabat baru. Kepada pejabat baru yang dilantik, Kapul Dario Irjen Paul Muhammad Iqbal menyebut pemimpin harus menjadi idola yang memiliki konsep leadership dan follower. Ini khusus kepada kejabat baru, ini selain saya sudah lama dan sering saya katakan, kita ada konsep, saya maksudnya, ada konsep leadership dan followers. Jangan hanya kita mempelajari kepemimpinan, kita bukan pemimpin saja, kita pengikut. Saya followersnya, followersnya Pak Kapul Dario, bawa Presiden, teman-teman jadi berkaitan. Kapul Dario, follower saya, Pak Kapul Dario, kita harus paham. Jadi dari situ kita harus berpokokan, jangan lupa, tapi kayanya-kayanya memangnya tidak berpokokan. Ipot itu luar biasa, sumber daya, waktu, enaga, pikiran, men, maling, material, efok, pemikiran, politik, kontrol, dan lain-lain. Kita lakukan ini. Memimpin juga, karena menjadi idola, jangan paham kalau perlu ini. Bicaranya tidak mampu. Memimpin rapatnya tidak mampu, analisisnya tidak mampu. Belajar biar pembuktiannya tidak mampu. Pasal 184, 189, Tuhan, tidak mampu. Belajar biar paham. Katanya Kapul Dario. Dia harus jadi orang seks, belajar. Dia harus jadi idola, jadi diolah, bukan mampu, kan, semuanya, tapi semua. Kapul Dario juga berharap pejabat yang baru dilantik dapat semakin melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Ahad Lila Isnin, melaporkan.